Kolaborasi yang mungkin tidak semua orang tahu karena tidak dirilis resmi di Indonesia. Seri DAS adalah seri yang sangat istimewa untuk dilewatkan. Biar kabarnya yang lebar, bumper dulu! Halo semuanya, selamat datang di channel Sound. Dikini bersama dengan saya, Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada pertebal ataupun desktop audio. Berbicara soal seri DAS, dia dimulai dari Blessing 2, yang diberi nama Blessing to DAS, yang merupakan kolaborasi antara Creak Neckle dengan Moondrop, Babang Crane dengan Moondrop. Kali ini dia juga merilis Inner Monitor DAS terbarunya, tapi tidak ada embel-embel Blessing. Jadi bebas dari kata Blessing, diberi nama DAS saja. Cukup menarik dan cukup unik, tapi ini merupakan sebuah kolaborasi yang tentu saja banyak ditunggu-tunggu. Mengusung konsep yang cukup unik, di mana dia memberikan 2 buah kabel, kabel analog 3,5 dan juga kabel digital dengan menggunakan USB-C cable. Untuk driver juga nggak kalah gokil, Inner Monitor 1 ini menggunakan 3-breed configuration, 2 dynamic driver, 2 balance armature, dan 2 planar driver di dalam housing sekecil ini. Untuk dynamic drivernya juga nggak kaleng-kaleng menggunakan teknologi yang sama seperti 64 Audio Volure. Jadi dia menggunakan dynamic driver yang saling berhadapan. Ini juga kalau nggak salah, saya nggak salah ingat juga digunakan pada Inner Monitor Ocaraku. Ocaraku Flat 4 itu kalau nggak salah menggunakan dynamic driver yang saling berhadapan juga. Dan itu adalah teknologi yang menarik menurut saya. Nah pertanyaan besarnya mengenai planar drivernya. Bagaimana 2 planar driver masuk pada housing sekecil ini sedangkan sudah ada 2 dynamic driver? Yes, planar drivernya ini adalah micro planar driver yang bentuknya kecil ya. Jadi bukan planar driver yang konvensional, yang besar-besar itu. Bukan, ini adalah bentuk planar driver yang lebih minimalistik dan micro. Jadi mirip-mirip seperti balance armature, cuma lebih besar dikit. Untuk kabelnya, kalian nggak usah bingung karena dia sudah menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang detachable jadi enak banget. Apalagi sudah menggunakan 2 buah kabel. Kabel 35 dan juga USB-C tersedia di dalam paket penjualannya. Untuk sensitivitas, ada di angka 119 dB dengan impedance 14,5 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Bromix dari After Sound Review. Siapa sih yang nggak kenal Bromix ya? Kalau di dunia jagat audio, pasti tahulah Bromix. Yang telah meminjamkan unit ini untuk dapat kita review. Karena saya sangat tertarik banget dengan Blessing 3 Dust ini. Dan untuk lain pembelian, saya tarik kolom deskripsi di bawah kalau kalian tertarik ya dengan inner monitor satu ini. Dan selesai review ini adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packagingnya, kita akan skip aja karena kita nggak dapet paket penjualan lengkapnya. Jadi saya nggak akan mengkritik, menilai dari packaging inner monitor satu ini. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Untuk build quality dari inner monitor satu ini, semuanya berbahan resin ya. Resin transparan seperti ini. Jadi bisa melihat detail di dalam inner monitornya. Kalian bisa lihat aja. Ini ada balance armatur, planarnya, dan juga dynamic driver yang saling berhadapannya di sini. Untuk nozzle-nya sendiri, kalian bisa lihat di sini ya. agak sedikit miring, dan kita akan ukur saja diameternya. Dia nggak ada lips sih. Jadi 5,6 mm, 5,5 mm lah. Dan tidak ada lips, dan di sini ada triple bore di sini ya. Dan cukup panjang untuk nozzle-nya sendiri. Untuk faceplate-nya sendiri, di sini berbahan carbon fiber ya. Kalian bisa lihat, ini bukan kayu. Saya pikir awalnya ini kayu, ternyata ini carbon fiber khusus. Yang terlihat seperti motif kayu gini, jadi keren banget menurut saya, untuk faceplate-nya ya di sini. Dan di sini juga terdapat fan hole-nya, jadi tidak terdapat di dalam housing-nya, tapi terdapat di faceplate-nya seperti ini, karena ini fan dari dynamic driver-nya, jadi lemparnya ke sini, bagian depan, atau faceplate. Menurut saya sih, ini yang monitor yang cukup ganteng ya. Dengan desain yang elegan, minimalistik, tapi juga konsepnya bagus. Untuk kabelnya sendiri, kabel dual-pin, detachable 0,78 mm, yang sudah terdapat airhook yang pre-form seperti ini. Ini di sini yang 35-nya ya. Untuk bahan kabelnya sendiri, nggak dikasih tahu, tapi kelihatannya si OFC ini. Dengan warna silver putih, single braid gini ya, jadi nggak terlalu mewah-mewah gimana. Untuk chin slider dan splitter-nya sama-sama perubahan metal seperti ini. Ada brush-nya di sini ya, metal brush-nya di sini ya. Jadi keren banget di sini. Dan bagian bawahnya seperti ini ya. Two braid twisted cable. Dan bisa dikategorikan, ini kabel yang sedang-sedang aja. Nggak lentur-lentur banget, nggak kaku-kaku banget ya. Mengarah ke lentur dikit, tapi nggak terlalu-terlalu lentur sih. Dan nggak terlalu tebel-tebel banget juga kabel 3,5 mm. Dengan menggunakan jack 3,5 mm, straight plug gold-lated seperti ini. Untuk kabel USB-C-nya juga mirip ya. Kita lihat aja. Untuk kabel USB-C-nya agak mirip seperti kabel Moondrop May ya. Kalian bisa lihat di sini. Ada mic-nya juga di sini ya. Dan ini lebih tebel dibandingkan kabel 3,5 mm-nya. Ini adalah kabel USB-C-nya dari Blessing Dust. Secara build quality kami berikan skor B solid. Biacara soal housing-nya dari resin ya. Jadi ya not really-really like resin saya untuk harga segini. Untuk desainnya cukup unik ya. Dia menggunakan bahan karbon gitu untuk faceplate-nya. Dan keren banget. Terlihat seperti kayu. Ya serat-serat kayu, tapi itu bahannya karbon. Dan keren banget. Pertama kali saya lihat diimplementasikan pada sebuah In-Air Monitor secara khusus ya. Dan juga kabelnya ya decent lah. Tapi ada dua kabelnya. Jadi bisa kalian gonta-ganti dengan sesuatu hati kalian dan sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya kita bahas fitting dari In-Air Monitor 1 ini. Housing dari In-Air Monitor 1 ini bisa dikategorikan housing-nya agak besar ya. Dan memang agak gendut karena mengakomodir dua dynamic driver di dalam housing-nya ini. Bicara soal bentuknya sendiri cukup ergonomis. Tidak ada sudut-sudut tajam, tapi ada sedikit fin, tapi nggak mengganggu sama sekali kok. Ini hanya sedikit banget finnya ya. Dan bicara soal bobot juga tergolong cukup ringan di In-Air Monitor 1 ini karena housing-nya dari resin. Untuk pemakainya sendiri menurut saya adalah over-ear deep fit ya. Rada deep fit seperti ini. Dan untuk kekedapan dan grip di In-Air Monitor 1 ini pretty nice ya. Tidak ada masalah sama sekali di In-Air Monitor 1 ini. Semuanya fit dengan baik di klinga saya. Digoyang-goyang juga tidak terkesan lu sama sekali. Dan di sini kita menggunakan Divinus Velvet Air Tips ya. Dengan size M. Kalau saya nggak salah ini M atau MS saya lupa sih. Jadi ada lima size. Jadi saya lupa ini yang M atau MS ya. Mungkin M ya. Jadi size-nya M. Di telinga saya sendiri overall cukup nyaman. Ya nggak ada masalah sama sekali. Cuma karena memang tipenya agak senak. Jadi sedikit menekan telinga saya. Dan terasa cukup panas untuk jangka waktu pemakaian yang sangat panjang. Jadi perlu kalian perhatikan. Dan saya akan memberikan skor B solid untuk fitting dari Dust ini. Yes fitting yang rada-rada perlu diperhatikan lah. Terutama untuk yang telinga kalian super kecil mungkin. Karena agak sedikit padat yang In-Air Monitor 1 ini dan housingnya cukup besar. Tapi rasanya lebih kecil ya. Lebih proporsional dibandingkan Blessing 2. Kalau saya nggak salah ingat telinga saya ya. Jadi ini housingnya lebih ramah telinga dibandingkan Blessing 2. Kalau saya nggak salah ingat ya tapi ya. Dan overall nggak ada masalah kalau untuk pemakaian atau skenario telinga saya. Tapi kalau kalian telinga kecil ada baiknya kalian coba dulu In-Air Monitor 1 ini. Selain kita bahas sound quality dari In-Air Monitor 1 ini. Arah suara dari Dust ini bisa dikategorikan agak U-shape lean to neutral sounding In-Air Monitor. Dia boostingnya mungkin agak sedikit di bagian bassnya aja ya. Dikit banget tapi ya di In-Air Monitor 1 ini. Bicara soal di Drive In-Air Monitor 1 ini saya sarankan menggunakan dongle atau kalau ada DAP lebih baik. Sebenernya smartphone bisa tapi ya akan lebih maksimal menggunakan DAP ataupun dongle. Dan disclaimer aja disini kita menggunakan atau mereview menggunakan jack 3,5mm-nya. Sebenernya ada USB-C-nya diberikan ya. Tapi ya kita akan lebih prefer menggunakan yang analog ya. Yang jadul-jadul aja yang analog yang menggunakan 3,5mm-nya. Dan suara yang saya suka untuk disclaimer aja adalah neutral warm sounding. Oke untuk suara yang paling penting di In-Air Monitor 1 ini, bassnya memiliki porsi yang pasti tidak terlalu tebel-tebel dan super fun banget ya. Untuk tekstur dari bassnya cukup oke di presentasi oleh dynamic drivernya tapi sedikit kurang tekstur dikit ya. Sedikit-sedikit tapi ya. Impactnya oke disini dengan punch yang tidak terlalu dalam-dalam banget. Lambal-nya disini tapi terasa. Secara kuantitas sih bass yang memang gak besar-besar banget ya sedikit kurang tekstur yang memuaskan untuk selera saya sih. Sedikit ya tapi ya. Kalau kualitas sih somehow cakep bersih sih disini. Rapi juga dan tentunya tidak belebar-belebar kelap. Dan somehow juga cepet banget bass dari In-Air Monitor 1 ini. Bass yang ditunyi cukup versatile tapi bukan untuk yang bass head yang mencari kuantitas. Untuk mid-nya disini saat didengerin bening dan terkesan netral untuk male vokalnya suara bang Sam isi morangkir terasa apa adanya tanpa terlalu banyak bumbu yang aneh-aneh. Ngalum dengan indah dan terkesan cukup lepas dengan dynamic dan artikulasi yang jelas. Emosinya juga masih terasa dan sedikit agak netral ya. Jadi mungkin bisa agak sedikit boring untuk kalian. Female-nya juga dipresentasikan dengan soul yang sama yang rada netral lebih ke arah sedikit relaxing dan tidak terkesan terlalu agresif juga. Masih tetap terasa bening dengan dinamika yang bagus di female vokalnya. Mungkin emang kurang lepas dikit aja suaranya sih disini. Tapi suaranya jadi enak didengerin lama-lama tanpa terasa fatigue ataupun nyerang sama sekali. Selain itu untuk shouting-nya juga terkontrol di In-Air Monitor 1 ini. Jadi kalian yang sensitif masih aman disini. Untuk presentasi instrumennya somehow nicely done ya. Cuma mungkin kurang dikit garang aja terutama pada distorsi gitar. Yaitu mungkin untuk lagu rock-rokan yang banyak distorsinya mungkin sedikit kurang garang, sedikit kurang baiknya. Untuk treble-nya yang pas itu ya kayak dust ini. Masih terasa ceringnya tapi tidak bikin sakit sama sekali kuping ya. Simbol crash-nya disini masih terasa ceringnya tapi terkontrol-terkontrol banget. Ini sensasi yang mungkin tidak banyak saya temukan pada In-Air Monitor ya. Ini monitor-in monitor lain maksud saya. Karena disini dieksekusi mungkin oleh planar driver-nya yang unik ya disini ya. Ada kesan netralnya juga tapi bukan yang bright ataupun mendem-bendem klub sama sekali ya. Untuk violenya juga cukup rapi dan masih dapat bite-nya disini. Wow, keren banget. Walaupun overall detailnya pretty good dengan airy yang oke ya disini ya. Tapi tidak mengorbankan kesan string, kesan bite-nya disitu ya. Dan treble-nya somehow one of a kind menurut saya. Dan secara umum kami berikan score A- untuk tonalitas dari dust ini. Menyajikan sesuatu yang lengkap tanpa ada kesan yang agresif ataupun nyerang ataupun kasar sama sekali. Bahasanya cukupan, mid-nya asik dengan treble yang bagus banget. Selain kita bahas teknikalitas dari In-Air Monitor 1 ini. Presentasi dari In-Air Monitor 1 ini adalah presentasi yang tidak banyak bumbu aneh-aneh, cukup netral-netral saja. Tapi juga bukan suara yang bold banget, yang tegas banget gitu enggak. Untuk timber-nya overall sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Menurut saya semuanya blending cukup baik. Walaupun 3 driver yang berbeda semuanya cukup koheren menurut saya. Dan nggak ada masalah yang gimana-gimana sih. Cuma mungkin kalau kita bilang treble-nya itu agak spesial aja timber-nya. Untuk soundstage-nya sendiri, somehow bisa dikategorikan di depan cukup megah ya, terasa 3D ya. Di sini wide-nya mantep ya. Ada kesan depth-nya yang cukup baik juga dengan tinggi yang cukup oke di sini. Jadi ya, tidak mengecewakan sama sekali bicara soal blessing kalau soundstage-nya mewah. Untuk detail-nya juga nice banget di sini walaupun bukan In-Air Monitor yang kita kategorikan agresif ataupun engaging ya. Tapi detail-nya mantep banget di sini. Untuk clarity-nya pun oke banget di sini. Ini mungkin kalau saya kritik agak sedikit kurang dynamic range-nya ya. Jadi ya, In-Air Monitor 1 ini mungkin overall pretty nice, tapi ya sedikit kurang dynamic range. Untuk separasi imaging dan positioning semuanya oke banget di In-Air Monitor 1 ini. Semua driver-nya berfungsi dengan sangat-sangat sempurna menurut saya. Membagi separasi dengan baik, memberikan imaging juga yang cukup nice di sini dengan gambaran middle row. Dan juga positioning yang precise. Di mana arah suaranya kalian bisa tahu dengan sangat-sangat mudah. Dan seharusnya kalian memberikan skor A plus untuk teknikalitas In-Air Monitor 1 ini. Tidak diragukan lagi kolaborasi dari blessing dust ya. Walaupun ini nggak ada blessing-nya, si dust ini nggak pernah mengecewakan. Selain kita bahas pro dan cons dari In-Air Monitor 1 ini. Cons dari In-Air Monitor dust ini. Ini bukan untuk kalian yang mencari suara yang relaxing, tebel, ataupun agresif banget ya. Jadi memang suaranya ini agak natural. Jadi bukan kalian yang mencari suara yang super bright ataupun super warm banget. Untuk pro-nya dari In-Air Monitor 1 ini, ini adalah In-Air Monitor yang one of a kind, jack of all trades. Menurut saya suaranya mantep banget. Semua lagu bisa dilibas dengan sangat-sangat baik di In-Air Monitor 1 ini. Untuk pro keduanya diberikan 2 buah cable. Itu jarang banget saya temukan ya. Mungkin di high-end, high-end, In-Air Monitor biasa diberikan. Tapi biasanya 35 dan 44 kayak Sony gitu ya. Itu 2 cable. Kalau yang gini, yang USB-C dan 35 biasanya agak jarang ya. Coba ini modular gitu ya, 35, 44 dan USB-C lengkap banget. Mungkin zaman now, demanding-nya sekarang ke USB-C minta ya. Minta USB-C. Kalau dulu yang mintanya 35, 44, sekarang minta 35, 44 USB-C. Makin rewel aja. Untuk value for money-nya di angka 5,9 jutaan. Kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A- untuk DAS ini. One of a kind, a good to collect In-Air Monitor. Catch them all. Kesimpulan, I'm unique lagi dari kolaborasi kali ini. Kalau kalian mencari In-Air Monitor dari babang krin yang suaranya netral tanpa bumbu aneh-aneh. Dan juga suaranya super lengkap. Ini bisa kalian pertimbangkan. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai DAS ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita at SoundDignity. Agar kalian tidak ketinggalan wajah-wajah terbaru mengenai dunia repotable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan sebentar In-Air Monitor saat ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity. Pamitkan diri, sampai jumpa di video berikutnya. Have listening, stay healthy, and ciao!